Aksi heroik masinis kereta berantas kecelakaan di Maduroko, selamatkan penumpang tuai pujian publik. Insiden kecelakaan yang melibatkan K. Berantas dan truk di Semarang pada selasa malam, tanggal 18 Juli tahun 2023, lalu disorot masyarakat. Terlebih, sorotan soal fakta masinis K. Berantas dan asistennya yang pasang badan sebelum kecelakaan terjadi. Mereka telah berjasa, karena sempat meminta seluruh penumpang K. di gerbong pertama mengosongkan tempat agar selamat. Hal itu terkuak dalam salah satu cuitan warganet Twitter yang kemudian dikutip akun Zulfikar Akbar pada selasa, 18.07, lalu. Mereka menghimbau penumpang gerbong pertama untuk mengosongkan tempat, sedang mereka tetap di depan, ungkap akun atleni 32435903. Karena hal itu, Zulfikar pun menyampaikan rasa salutnya. Yakni, terhadap masinis maupun asistennya yang mampu berpikir jernih ketika menghadapi situasi genting. Masinis dan asistennya dikablitar ini mampu berpikir jernih dan matang di saat-saat genting. Jadinya mereka sendiri selamat, penumpang di dalamnya pun selamat. Mereka layak didoakan karirnya bersinar, dan bisa jadi teladan buat masinis lainnya, tulis Zulfikar Akbar. Lebih lanjut, tak hanya Zulfikar, apresiasi untuk masinis dan asistennya juga disampaikan warganet lain yang ikut berkomentar di cuitannya. Sebagai informasi, momen masinis dan asistennya melompati kobaran api seusai menyelamatkan penumpang pun viral. Video itu merekam detik-detik kecelakaan. Yakni, mulai dari mogoknya truk di perlintasan K hingga K berantas menghantam bagian kepala truk dan meledak. Tampak juga detik-detik ketika asisten masinis keluar dari lokomotif yang terbakar hebat. Terima kasih telah menonton!